Ya saudara kami sudah terhubung lewat sambungan Zoom bersama dengan Mbak Titi Anggreni, Dewan Pembina dari Perludem Mbak Titi. Dengan Maidok di sini. Ya selamat sore, ya Mbak Maidok sehat-sehat. Mbak Titi sehat, Alhamdulillah. Ini hari kedua ya pendaftaran Pilkada Serentak 2024. Ternyata putusan MK tidak serta-merta kemudian mengubah peta politik terutama di daerah. Oke, Mbak Titi kita tahan dulu. Kita akan menuju ke KPU Provinsi Banten untuk mendengarkan keterangan dari bakal calon gubernur Banten Aireen Rahmidiani. Ini Bapak Ahmad Subagja, Bapak Muhammad Agus Muslim, dan juga Bapak M. Ali Zainal Abidin, dan juga Bapak Ferry Syahminan selaku sekretaris KPU besar dengan seluruh jajaran keluarga besar dari KPU Provinsi Banten. Dan juga Bapak Ali Faisal, besar dengan seluruh jajaran komisioner dari Bawaslu Provinsi Banten. Dan juga yang mewakili perwakilan Bawaslu Provinsi RI, dan Kepala Pusdatin, dan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Dan hadir di sini saya bersama-sama tentunya dengan Pak Ade sebagai bakal calon wakil gubernur Banten. Dan izinkan karena saya tadi diminta untuk memperkenalkan masing-masing perwakilan, maka saya perkenalkan dari Partai Golkar, dan juga dari PDI Perjuangan, dan juga dari Partai Umat, dari Partai Bulan Bintang, dari Partai Buruh, Partai Gelora, dan juga dari Partai PKN. Dan juga Alhamdulillah tadi saya mendapatkan informasi, insya Allah juga Partai PKP dan Partai Masyumi akan bergabung bersama-sama dengan pasangan Airin dan juga Ade Sumardi. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga terima kasih kepada keluarga besar, baik dari saya maupun juga dari Bapak Haji Ade Sumardi, dan tentunya kepada para tokoh alim ulama yang sudah menghantarkan, dan tokoh masyarakat, dan juga kepada seluruh masyarakat Banten dan relawan. Mohon maaf Pak tadi macet dikit dari ujung ke sini, karena saya tidak bisa kebendung, karena keinginan mereka dengan entusias untuk bisa hadir di sini, mendoakan saya dan Bapak Haji Ade Sumardi untuk bisa melakukan pendaftaran untuk di hari ini untuk ke KPU Provinsi Banten. Tentunya rasa syukur kita panjatkan dengan pertolongan Allah, dinamika politik luar biasa. Alhamdulillah hari ini saya dan Pak Haji Ade bersama dengan Partai Pengusung bisa bertemu dengan KPU dan juga Bawaslu. Ini adalah awal langkah, proses dalam rangka untuk tahapan kontestasi Pilkada Gubernur Banten. Tentunya kami berharap mudah-mudahan apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman sekretaris KPU, sekretariat, dan dari tim kami mudah-mudahan terverifikasi dan kami bisa ditetapkan sebagai calon gubernur dan calon wakil Gubernur Banten. Dan terima kasih sekali lagi kepada Partai Pengusung yang sudah mempercayakan amanahnya kepada kami semuanya. Sekali terima kasih kepada keluarga besar Golkar, PDI Perjuangan, Partai Umat, Partai Bulan Bintang, Partai Buruh, Partai Gelora, PKN, PKP, dan juga Masyumi, dan juga tentunya Relawan, Simpatisan, tokoh masyarakat, dan keluarga besar. Dan tentunya pada kesempatan yang baik ini, saya terima kasih yang terus membersamai untuk bisa terus bergerak, maju mewujudkan harapan masyarakat. Dan terima kasih banyak kepada Pak Ade Sumardi, Pak Jade, yang berkenan untuk mendampingi saya dengan keluarga besar PDI Perjuangan, untuk mari kita sama-sama bergerak, menyongsong tanggal 27 November, untuk bisa meraih hati masyarakat, sehingga masyarakat mayoritas di Provinsi Banten memilih kami berdua, dan insya Allah berkah ridho Allah ada, kami menang dan dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Dan tentunya dalam rangka untuk memimpin, bagaimana harapan di pundak kami untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat di Provinsi Banten, Banten Maju Bersama. Sebelumnya mungkin dipersilakan Pak Ade untuk menyampaikan beberapa kata-kata. Ijikan boleh ya Pak ya, gantian silahkan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, na'udah salam kebajikan. Yang saya hormati, Ibu bakal calon Gubernur, Ibu Airin Rahmidiani, dan juga Partai Pengupus, Nusung, Ketua dan Jajan KPU, Bawaslu, Bapak-Ibu semua yang saya hormati. Tentunya terima kasih kepada KPU yang telah menerima kami. Mudah-mudahan doa kami dijabah oleh Allah SWT, sehingga Airin Ade menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024-2029. Sekir itu saja Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Dan tentunya perjalanan hampir dua tahun lebih saya lakukan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di Banten, kurang lebih izin laporan kepada KPU dari 1.552 desa. Alhamdulillah tadi saya baru mendapatkan informasi, 1.400 desa sudah saya datang. Dan banyak catatan-catatan yang saya temukan di lapangan, dan tentunya pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada Partai Pengusung, yuk kita semua turun ke masyarakat, sentuh hati masyarakat, ajak masyarakat saatnya nanti di tanggal 27 November bisa memilih pasangan Airin dan Ade, dan mudah-mudahan sekali lagi berkah Ridho Allah ada untuk kita semuanya, dan kita bisa mendapatkan kemenangan dan dilantik, sehingga kita akan punya kemenangan untuk membuat kebijakan pembangunan di Provinsi Banten, maju Banten maju bersama, tidak boleh lagi ada daerah yang tertinggal, tidak boleh lagi ada daerah yang maju bersama. Pengalaman saya di Tangerang Raya, pengalaman Pak Haji Ade di wilayah selatan, mudah-mudahan menjadi kombinasi yang baik dalam rangka bagaimana membangun Banten maju bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penanda tanganan pernyataan, naskah visi misi dan program bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Terima kasih. 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 baik mohon izin dihitung sampai dengan tiga satu, dua, tiga sekali lagi satu, dua, tiga terima kasih, cukup Bapak Ibu Bapak Ibu hadirin sekalian selanjutnya Sampai jumpa